Hujan disertai dengan angin kencang mengakibatkan atap tribun lapangan Marta Surah di Kejamatan Paringin Kabupaten Balangan Roboh mengenai sebagian atap warga. Masih di kawasan yang sama, satu atap ruko juga terlempar sejauh sekira 50 meter dan juga mengenai atap rumah warga lain. Menurut warga, setempat hujan deras di kawasan tersebut dimulai sekira pukul 14 Wita. Dan untuk melihat situasi di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Reni Kurniawati dari Penjermasinbos. Silahkan rekan Reni. Iya Ariska dan juga tribuners, terima kasih dapatkan informasikan bahwa memang benar kemarin pada 13 Mei 2023 terjadi adanya hujan yang sangat deras di Kebupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan setidaknya pukul 14.00 Wita dan berlangsung sekitar selama satu jam. Dalam durasi satu jam tersebut memang angin juga terhembus sangat kencang sekali hingga mengakibatkan satu atap dari tribun lapangan Marta Surah yang berada di Kecamatan Paringin terlempar hingga jatuh ke area pemikiman masyarakat. Namun akhirnya jatuh mengenai seluruh badan jalan. Berjarak 50 meter dari kejadian tersebut juga terdapat adanya satu buah ruko yang bagian atapnya terangkat seluruhnya. Hingga dengan kejauhan sekitar 50 meter dan juga menimpa atap rumah warga lainnya. Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kebupaten Balangan melakukan evakuasi terhadap atap tribun Marta Surah terlebih dahulu karena memang di area tersebut pada hari ini pagi tadi dilaksanakan adanya jalan santai dalam rangka peringatan hari jadi Kebupaten Balangan yang ke-20. Dari BPBD Kebupaten Balangan sendiri juga mengatakan bahwa beberapa hari terakhir memang di Kebupaten Balangan terjadi adanya cuaca ekstrim pada saat dua hari sebelumnya memang terjadi adanya curah hujan yang cukup tinggi lalu kemudian di beberapa hari sebelumnya juga terjadi adanya panas yang sangat terik sekali. Perbedaan cuaca ekstrim dari satu hari dan ke hari berikutnya ini memang sudah diwaspadai dan juga telah disampaikan kepada masyarakat warga Kebupaten Balangan sendiri untuk tetap waspada dan menjaga diri. Dapat kami informasikan lagi juga untuk proses evakuasi atap dari tribun Marta Surah ataupun dari atap Rukoi yang juga terlempar dari BPBD mengerahkan beberapa anggota karena juga memerlukan peralatan seperti pemotong besi karena memang bagian atap tidak bisa langsung dipindahkan karena memang memiliki diameter yang sangat lebar dan juga harus perlu dipotong-potong terlebih dahulu untuk dilakukan evakuasi. Berdasarkan hasil pentahuan kami pagi tadi untuk atap tribun di lapangan Marta Surah sudah terevakuasi dengan sempurna karena juga badan jalan akhirnya bisa dimanfaatkan sebagaimana biasanya dan pagi tadi juga dari BPBD melanjutkan untuk evakuasi dari atap Rukoi yang juga sempat terbang dan mengenai atap rumah warga. Dari kejadian ini terdapat adanya beberapa kerusakan seperti di bagian rumah warga di bagian depan dan juga mengenai satu unit sepeda motor milik warga korban jiwa dan dari BPBD juga tengah melakukan pendataan untuk kerugian material dari adanya kejadian ini. Demikian laporan kami, Ariska. Terima kasih telah menonton!